Mariachi 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 Hi guys, it's me Lenebeng Jadi lama banget gak bikin video Terakhir rambutnya sependek Dan sekarang rambutnya sepanjang ini Hari ini aku mau bikin video makeup Tapi mungkin lebih fokus kepada bagian mata Belum tau gak pake warna apa dan kayak gimana But let's get started Let's get started Pertama, aku bakal pake My step-step dulu Seperti biasa Kayak Minyak apa, minyak apa Aku pake Grab Sheet Oil, ini dari Purifera Botanicals Beberapa tetes aja, karena kulit aku kan Super kering dan Kadang kalo sebelum pake makeup Aku tuh selalu Aku sekarang ku tap-tap pake ini By the way, aku udah pake skincare rutin aku ya Jadi ini kayak bener-bener semua Sampai moisturizer pun udah Hydra Base Aku gak tau deh ini keliatan apa enggak Hydra Base dari Etude House Masih seperti biasa Karena aku suka hasil makeup yang glowing-glowing Jadi aku pakein ini Di Taruh tangan, terus di Tap-tap di bagian yang pengen Kepoint out banget glowingnya Aku pake Velvet Mattifying Primer Ini dari Makeover Sedikit aja Buat di area hidung sama area Pori-pori yang Aku rasa Harus ditutupin Eh, harus ditutupin Harus dipakein si primer ini Oke, nextnya Aku akan pake si yang Seperti biasa Yang oran-oran itu Karena under eye aku itu luar biasa Gelapnya Jadi ini kayak It's a must for me Belen pake jari lagi Belen pake jari lagi Belen dari Roll Over Reaction Ini Gleam Fleet Strobe Fleet Strobe Shadenya Shadenya Sama ya aku gak salah Lupa deh Pokoknya ada dia deh Shadenya Dan ini dia liquid gitu Dikit aja Buat Highest point of my face Highest sender Belum kita lanjut Aku mau nge-set dulu Ini semua Pake Flawless Priming Water Ini dari Studio Tropic Yang for normal to dry skin Yang warna pink Oke aku udah pake alis Sekarang mau ke mata Di mata itu aku akan pake Dua Dua produk dulu Concealer Si L'Oreal yang Invaluable Full Wear Dan juga Ini dari L'Oreal juga yang True Match Ini aku gabung Supaya dia Kas Nanti hasilnya shadownya itu Jauh lebih pekat Daripada Kalo kita gak pake Best gitu Jadi aku Campur gue ini Di Ini pake Jari aja lagi Oke Kalo udah dipakein gini Aku akan set Ini pake Sri Chan Ini bedak dari Thailand Salah satu bedak Terkenal Di MWMW Thailand Jadi ini Translucent Buat nahan minyak Bagus banget Guys Jadi aku Pakein dulu Oke Jadi untuk mata ini Aku akan pake palette-nya Maybelline Bakal aku pake beberapa palette Ini yang Lemonade Kalo gak salah ini sama si Niki Tutorial Aku akan pake warna yang Ice Pop This color This beautiful Beautiful This beautiful This beautiful What kind of color is this? Brush Untuk ambil warna ini Dan put it Buat jadi warna Ini Such a nice and beautiful color Aku antaruh dia Agak aku tarik ke atas sedikit Jadi buat transisi Jadi Tadi itu aku udah pake dari palette-nya Ehm Vocalur sama Tasha Farasha Yang The Nits Dan aku pake warna yang R sini Untuk di bagian luar sini Tadi aku tambahin Terus aku blend lagi Sama yang tadi Maybelline Pake brush yang sama Yang kayak aku pake Sebelumnya Oke Terus lanjutnya Aku akan pake warna Ehm Ini shadenya Yang apa nih Shadow Pots Atau apa gitu Pokoknya ini dari Max Factor Warnanya Ehm Biru Kayak gini Birunya Wow Untuk bagian yang Kosongnya itu di depan Pakein pake jari aja Liat dia gak perlu pake apa-apa lagi Warnanya tuh udah bener-bener nge-pop banget Brush ini Ehm 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 Sari Ayu Mata Tilaar Pake warna ini Udah Tambahan coklat dikit aja Gidaw deh Oke aku akan bikin mata yang satu lagi dulu Dan Kita akan lanjut seluruh muka Baru nanti penutupan di mata lagi Matanya kayak Mungkin belum perfect banget Karena kan yang belum pake bulu mata petul dan lain Lain-lain Kita akan langsung aja ke bagian muka As always Bagian muka itu Aku bakal pake sedikit dari si yang Ehm L'Oreal Infallible Fluor ini Di bagian Sininya Supaya dia lebih Lebih apa Lebih coverage lagi Karena ini kayak full coverage banget Parah Aku pake si True Match Jadi sama kayak yang buat eyeshadow tadi Pake yang True Match Buat agak warna terangnya dikit You shouldn't mess with me You don't wanna mess with me That's Randy Opa Dan aku lagi suka banget pake ini Roll Over Reaction Ini Cushion Compact-nya Ehm Ini shadenya yang milty The darkest shade, I think Di dia punya ininya Dan aku suka pake sponge-nya Aku blend dulu Nah Kalo udah baru pake yang segininya Ini tuh kayak full coverage banget Dan bener-bener tuh Redness aku tuh kututup semua Tambahin yang True Match tadi Supaya dia lebih Terang aja di under eyes ini Buat highlight sedikit aja Ya Aku kan pake bedak Aku set dulu pake Fit Me Yang Loose Finishing Powder Terus aku kan pake bedak yang tadi lagi For all over my face Pake brush aja Ini kan translucent Jadi buat keset doang Aku kan pake SK Pake warnanya yang ini Ya udah lah ini Dia emang mau keluar I tratar Be sure they mess with me You don't wanna mess with me Cause when you mess with me You mess with my family You shouldn't mess with me Oke, lanjut balik ke area mata, untuk under eye-nya itu aku akan pakai warna yang tadi sama kayak yang dari palet atasnya brush ya I'm going to use a small brush, kayak di bagian bawahnya gitu, nyatuin sama yang tadi Oke, another brush, warna coklat tadi dari si, siapa nih namanya, Marta Tilaar ini Jadi sebenernya aku tuh gak tau pengen bagian apa, bagian depannya, cuma aku pengen banget pakai warna kuning dari Lemonade ini I think this is like a nice and pretty color that I can try Aku bakal pakai brush yang super kecil ini dan aku basahin dulu, karena kayaknya dia gak pigment banget gitu Udah please dong, keluar warnanya Gak keluar warnanya, sebel banget Kelihatan gak keluar kan warnanya, padahal it's a really pretty color Maaf Ih warnanya pretty banget, tapi jujur Jadi gitu, ada pop kuningnya Lucu sih, aku kayak bakal terus tambahin sampe This is the color that I want gitu deh Oke, aku bakal kenalin air mataku dan I'll be back So, this is the final look Ya ampun aku gak tau mau bikin apa rambutnya, cuman kira-kira kayak gini Final look ya, mulut iseng-iseng Diyan aku pakai setting spray Diyan aku pakai setting spray Tambahin likit ini disin eh Uuuuuh Bye, see you on my next video! Bye, see you on my next video!